Ini agak beda ya, iya gak sih? Ini kayaknya gak semua jeep ini disini ya? Iya Welcome back player Setiap temen-temen Termasuk gue juga Pasti punya mobil impian Yang menurut temen-temen tuh mobil itu keren banget Dan gue tuh sering banget Dapet inspirasi ngintip-ngintip Instagram Dan hari ini gue udah Di sebelah mobil Yang menurut gue ini adalah mobil Super duper keren Versi gue Nah Kita intip dikit mobilnya Oke Ternyata mobil ini adalah punya orang Indonesia Dan gue akan kenalin dulu ke kalian Orangnya ini adalah Di sebelah gue ada Halo Bro Vincent Vincent Bass Anak-anak manggil gue Bass Jadi Bro Vincent ini yang selalu gue intipin Gue liatin IG-nya Dengan jeep gladiatornya Yang keren banget Karena ini kepake Karena kepake mobilnya Jadi So far buat camping sih So far buat camping kepake banget ya Iya jadi Hari ini menjelaskan Tentang mobilnya Yuk kita liat mobilnya Di depan gue nih udah ada Jeep Rubicon gladiator Ini mobil tahun berapa sih bro Ini 2020 2020 ya 2020 ya 2020 ya Perakitannya emang 2020 ya Oke bro cerita dikit dong bro Modifannya yang udah dirubah nih apa aja buat temen-temen Ya kayak jeep-jeep yang lain sih Ya basic lah ya Paling jeep kit Ban, pelek Udah itu doang Boleh liat ya Ini bannya Merk apa nih bro Bannya ini Nito Yang Matherain punya Nito Matherain 37 1550 Ring 17 37 37 inch 37 inch Gokel Gede Gede banget Nito ya Kenapa gak milihnya BF Gutrich bro Ya di Indo terkenal tuh ya BF Gutrich banget Iya bener-bener Di sini juga rame sih Ini juga ya Ya stoknya juga sama sih BF Gutrich juga Di sini ya apa Gue milih Nito ya Karena itu tadi Ya karena liat Instagram-Instagram Di US sana kan Pada pake Nito ya Gue ngikut lah Itu doang sih Oh bukan riset ya Apalagi nyaman gitu Enggak Tapi itu katanya sih Emang di Kalau lagi wet condition Lebih stabil Oh Nito gitu Suaranya juga gak terlalu berisik Katanya Dibandingkan BF Gutrich ya Opsinya nih Ini apalagi sih Kayaknya Toyo Open Country ada gak sih Ada Toyo ada sih Kalau enggak Mickey Thompson Itu juga Ya itu Dulu gue pake Mickey Thompson Jeep yang dulu Oh sebelum ini yang kedua nih Jeep lo Ini yang kedua ya Dulu JK JKU Yang 4 pintu 2014 Nah ini juga gue Penasaran sih Kenapa milih ini nih bro Kegedean gak sih prakteknya buat Ya pikir kan Mau coba yut Emang kebetulan Lagi mau ganti Jeep Waktu itu Jeepnya rusak Kebetulan ini kan keluar Yang versi Gladiator Ya daripada ngambil yang JL Model JL Yaudah lah sekalian Ini warnanya apa nih Ini dia orang bilang sih Gobi ya Gobi Sesuai plat nomor Tuh gue plat nomornya Cukup kita liat Oh iya Gobi Gobi dari itu ya Dari Padang Gurun Kalau gak salah Oh Gurun Gobi Gurun Gobi Sama ring 17 Lebarnya kalau gak salah Ini 8,5 ya 8,5 ya Lebarnya 8,5 ya Offsetnya Offsetnya 0 Zero Oh zero ya Tapi supaya gak keluar Tapi gak tau kenapa keluar juga Masih keluar ya Bro kalau ban ini nih bro Ini gue belum tanya harga nih Disini jualannya berapa sih Retail kira-kira Yang dapat harga 530 530 ya Per piece ya Per piece Kategorinya cukup affordable sih Kalau velg Velg Lu tau berapa Tiga setengah ya 3.500 ya Satunya kan 150 Oke ya Oke banget Gila oke banget sih Murah banget Murah Itu ambil di auto crash disini Karimba Auto crash ya Makanya nanti gue mau kesana Gue order satu lagi Buat ban serep Belum dateng Semarin dia cuma ada stok 4 Ini kalau gini nih bro Dengan settingan ban 37 Velg ET0 Keluar gitu Kendalanya apa sih Keluarnya itu tuh Kan kotor Wah iya Iya Ini baru jalan sebentar nih ya Belum medan yang berat Wah gini Terus Kalau di Australia kan gak boleh tuh Ngepok keluar Makanya kita pakein ada Extension fender Oke Belum dipasang Biar gak kotor juga Oke terus sama Udah-udah Berarti pelok Kalau rem standar ya Standar sih ya Rem standar Lift kit Lift kit Ini Lift kitnya dari Itu tuh Fox Kita lihatin yuk Fox yang 2.0 ya 2.0 ya Oh iya Tingginya 3 inch Jatuhnya 3 inch ya Oh nambahnya 3 inch Ini udah gak ada mentok sama sekali ya Belok gitu Belum coba tapi harusnya enggak Oh belok-belok enggak Enggak ya Yang gue pikir-belok pikir Yang kayak nge-flex Enggak ya Kalau nge-flex Mungkin bisa kena rap Ini kalau Fully flex Mungkin kena Orang-orang bilang Oh oke Oh fully flex Ini agak beda ya Iya gak sih Ini kayaknya gak semua jeep ini Di sini ya Iya Kalau di Australia Dapatnya Ya gini Kalau di Amerika Dia dapet yang High Fender Oh posisinya lebih tinggi ya Rubicon ya Bedanya apa tuh bro Maksudnya beda Tipe seri Iya Rubicon Terus di bawahnya Overland ya Kalau gak salah Enak mana bro Yang lebih tinggi Lebih enak apa Apanya Fender ya Ya gak ngaruh Looknya aja sih Looknya ya Oh lift kit Ini lift kit ini Dapetnya apa aja bro Lift kit ya Ya shocknya Shocknya Pairnya Terus ini Dapet Di armnya juga diganti Ini arm ini Oke Oh iya Terus Ini juga diganti Oke Oh itu ganti tuh ya Tampilan muka depan nih Standar Standar Kamera Kamera udah dari sana Oh iya 2020 ada kameranya Atas 2020 Gak ada lagi kameranya Pindah ke GL Pindah ke GL Oh liatin ini dulu bro Apa Overvendernya tadi Oh iya Ini Ini baru order nih ya Yoi Sebelah sini Sebelah sini ya Ya Jadi Kurang dahar sih Cuman ya Mau gak mau Ini order ya Produk Australia Dari Victoria Victoria ya Double black offroad Double black offroad Website itu ya Dia jual Aksesoris Jeep sih Wah ini udah aman nih Ini emang-emang settingannya Untuk ban-ban selebar ini ya Gak ada Ada dua Ini katanya dua inch Ada yang dua setengah inch Sudah Oh dua Ini dua inch Dua inch ya Tapi gak spesifik buat dia ya Gak Pokoknya kalau udah ganti ban Wajib pake ini Wajib ya Oke bro Terus apa nih Ini gue liat ada ini nih Ini matrax Atau recovery Recovery board ya Recovery board ya Ini pernah kepake gak sih Sejijit Kepake nih Walaupun ini Jeep ya Dengan ban begini Ya kalian kalau nyangkut Belum pernah coba sih Tapi yang di Jeep yang dulu Ini kan warisan dari yang dulu Oke Yang dulu pernah nyangkut ya pake Kalau gak temen-temen Ada yang nyangkut Ya kita Mau gak mau bantuin Oke Oh eh gue lupa tanya Tadi lift kit budgetnya berapa tuh bro Lift kit Lima setengah Total semua Lima ribu lima ratus Iya Kenapa gak pilih ini sih bro Yang belakang Oh ini juga nih Ini termasuk nih Mana ya Suai bar Suai bar Suai barnya udah ganti Ini sama yang ini Oke oke Itu itu tuh apa tuh Stabilizer Bukan drag wing ya Oh drag wing Oh itu udah termasuk tuh Lima ribu lima ratus Udah labor cost ya Enggak Gak termasuk Gak termasuk ya Lebarnya kena berapa ya Lepan ratus Lepan ratus Gila Terus mana lagi nih bro Ehm Karena gue tambahin ini Rack Bat Batrack Batrack ya Di Yakima Tapi ya Itu Negatifnya gak bisa pasang Covernya Oh iya bener Harusnya ada cover ya Bukan disitu ya cover ya Enggak Covernya ada disitu Jadi gak bisa kan Lalu covernya di atas Oh iya Cuman gara-gara pakai ini Jadi gak bisa Ini gunanya untuk apa bro Ini buat nanti Planningnya in the future sih Pakai roof top 10 Saya doain aja Oh Jadi mau tidur disini Iya di atas Oke Kalau sementara Buat taruh tenda gue Gue pakai tenda Gue taruh di atas Maksudnya buat bawahnya Gue pakai yang osten Panjang banget soalnya Jadi taruh atas Kadang taruh bawa gazebo Kalau camping Bisa taruh atas juga Kalau gak muat di bawah Oh belum pernah Tapi tidur sini Belum Di atas Di atap belum juga ya Belum Kalau ini sekarang apa nih Sebelah ini Ini oning Oning Kepakainya untuk Ya kalau lagi sekarang Dipantai Bisa buka Bisa dibuka Oh ntar bisa ya Oke kalau gue kan Selalu Mengutamakan fungsi ya Yang paling kepakai banget Apa sih bro Lift kit itu sebenarnya Untuk jeep kan udah tinggi Ini Ya tapi kan ini kan ini Panjang nih Bodinya panjang Jadi kemarin sebelum di lift kit Kalau lagi di trail Kadang perutnya selalu kena Gesrok melulu Oke Ini sejak di lift kit ini Baru dua mingguan nih Jadi belum nyobain sih Oh belum Belum nyobain Tapi gesrok Garden gitu gak kena ya Gak percaya Oh kalau garden Yang kemarin-marin gak kena Gak kata stok Cuma di perutnya aja Kadang suka nyangkut Perut itu apa sasi sih Hmm di tengah-tengah Nyaring juga kan bunyi Kadang sakit juga Kalau dari dalam Kalau ini apa Tow hook ini kepakai gak sih Ini kepakai juga nih Kalau lagi ada yang nyangkut Atau kita nyangkut Sementara sih belum pernah nyangkut Kamet-kamet Ini nyangkut Ini narik Narik temen gue Pernah berapa kali Ini paling jago gak sih Mobil ini dibandingkan Ini ya Apa tuh gue lihat Ada kan Pajero Sport ya Pajero Sport Itu Pajero juga Capable juga lo Capable ya Oke itu Soalnya yang ikut kita kan ada juga Pajero Iya Dua Dua ya Pajero Sport sama yang Pajero apa tuh Gue lihat tuh putih ya Itu oke banget Itu gak pernah Wah dia berat nih Ketinggalan nih Jeep jago banget Nanjak dia juga nanjak Nanjak juga ya Terus apa lagi Oh iya gue sempet lihat nih Di IG lo Lo ngepost Ini mobil kan baru ya Tau-tau Turun mesin ya Iya Kena lifternya Waktu itu Lifter ya Itu sih common problem ya Kalo di US Itu common problem Lama tuh ya Benernya Iya Tiga bulan straight Di dealer Oke Tapi Abis itu udah Dijamin beres Apakah kan gitu lagi Udah sih Udah So good Gak ada masalah Ini kepake gak nih bro Tuh Iya Oke Lagi di Apa Campfire Campfire Kalau gak Kalau Mau Mau beres Tau-tau Kan Iya juga ya Yang mobil lo Iya benar Oh iya Bro Liatin dong Tadi katanya Lo ada Ini Speaker yang Mungkin udah pada tau juga Kali Liatin ya Bluetooth Bluetooth speaker Bluetooth speaker Ini dapet Dapet Karena seri Atau karena apa bro Gak harusnya sih Ada ya Gak harusnya ada ya Gak harusnya ada ya Gak harusnya ada ya Belum pernah pake nih ya Ya Gak nyalain dong sih Gokie 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 Wow Pink bro Suaranya harusnya bagus Harusnya mahal sih Kualitasnya bagus Sama Kalau ginian Gini nih bro Gokie Gokie Yang sendiri buat taro-taro Extra storage aja Extra storage ya Speaker bawaan ya Yang perdam tuh mana bro Ini ya Itu perdamnya yang hitam-hitam Oh iya Harusnya polos tuh Weh Weh Kalau di US katanya buat taro pistol Naruh pistol ya Kanan kiri ada nih Iya Soalnya juga ada Bro Ini mobil barunya harga berapa sih Sini Gak tau kemarin berapa ya 90-an ya 90 ya Yang Rubicon ya Rubicon ya Ini semua OIM ya Rubicon Gladiator tuh OIM ya Stiker-stikernya semua Iya Bawahnya tuh Oke Kalau ini bro Dengan standar Lo yang udah segini lengkapnya Atau sebelumnya Gue kan ada lihat-lihat footage Ada gak sih kendala saat camping Pakein di mobil Kendala Pas Selain bensin boros ya Gak ada sih Gak ada ya Gak ada ya Gak ada ya Apa sih Happy-happy aja sih gue Happy-happy aja ya Itu lifter bukan gara-gara dipaksa gitu naik gitu Enggak katanya Enggak Enggak ya Emang common problem ya Iya Common problem Wih Kaca film ini pending juga Lu pake apa nih Enggak Ini dari sana bawain tanah Oh bawain tanah ya Tintet ya Oh depan iya Yang depan enggak Yang depan pasang sendiri Tapi gue gak tau Merek apa Gak tau ya Yang paling murah gue datang Gak mau yang fancy-fancy gue bilang Pokoknya hitamnya sama Gelapnya sama Udah pasangnya Iya Cepet emang Murah banget ya Depan doang ya Kanan kiri Oh kanan kiri Iya Kalau dari showroom kan gak ada Kanan kirinya gak ada Gak ada kayaknya Akwarium Belakang iya udah Belakang Belakang Ini Udah Udah ada tintednya Coba kita lihat bensinnya Oh enggak 14 14 ya Iya 14 Masih Tapi kalau di city kemarin Ya sering sih 18 Oh 14 Per 100 Iya 17 16 Sekian sih 17 lah Oke banget sih bro Oke 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 banget sih Sebeban gini yang diangkat kan Oke 18 tuh Lagi camping kayaknya Banyak Banyak barang Terus gue kan ngaku Terlalu 4 Terlalu 4 ya Nah Tarikan nya jadi kenceng tuh Ini apa nih Kalau ini ngaruhnya jadi apa Kotor loh Gak celang Gak apa aku Tarikan Tarikan nya kenceng tuh Ngaruh 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 banget Tadinya boyo banget Tadinya boyo Iya kan ganti ban Ganti Dipasangin ini jadi tarikan Lumayan Terbang juga Budget berapa tuh bro Itu berarti 200 Barang yang beli Iya ngaruh banget ya Ngaruh Barang begitu ngaruh banget Padahal cuma Berskog stok ya Padahal dipakai ini kan Di Indor Iya Gue sih Belum pernah Ada orang bilang gitu Ngaruh Apalagi kalau di jeep kan Berarti emang besar banget ngaruhnya Itu gue pakenya yang ekonomik Bisa di setting kan Ultimate 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 Gue pernah pake yang 5 aja Udah Tapi bensinnya ngaruh boros juga Nah itu gue gak tau Oke itu dia tadi ngobrol Seru banget ngebahas tentang jeep GL Keluaran tahun 2020 Bareng bro Vincent Buat temen-temen Yang pengen ngikutin JT Oh JT Jeep JT 2020 Aka Jeep Gladiator Buat temen-temen yang pengen ngikutin Serunya Camping bersama jeep di Australia Jangan lupa Follow IG nya bro Vincent Yo bro Vince Bas Vince Bas Pastinya lu bakal nge-share-nge-share Tentang perjalanan Si jeep JT Keliling Australia Jangan lupa di like Di subscribe videonya Thanks bro Oh iya thank you Udah share tentang jeepnya Thanks for watching See you on the next video vlog Sub indo by broth3rmax